Siapakah Allah? Allah yang benar adalah pencipta segalanya. Ia tidak memiliki awal dan akhir. Masmur 90 ayat 2, ia adalah sumber dari kabar baik dalam Alkitab. 1 Timotius 1 ayat 11, karena Allah memberi kita kehidupan, hanya dia yang layak kita sembah. Baca Wahyu 4 ayat 11. Tidak ada orang yang pernah melihat Allah karena ia adalah roh, yaitu bentuk kehidupan yang lebih tinggi daripada makhluk hidup di bumi. Yohanes 1 ayat 18, 4 ayat 24, akan tetapi, kita bisa mengetahui kepribadian Allah dari ciptaannya. Misalnya, berbagai macam buah dan bunga menunjukkan bahwa ia pengasih dan berhikmat. Luasnya alam semesta menunjukkan kuasanya, baca Roma 1 ayat 20. Kita bisa mengetahui lebih banyak tentang kepribadian Allah dengan membaca Alkitab. Misalnya, Alkitab memberi tahu kita apa yang Allah sukai dan tidak sukai, cara ia memperlakukan orang, dan cara ia menanggapi berbagai situasi, baca Masmur 103 pasal 7 ayat 10. Meskipun Allah memiliki banyak gelar, ia hanya memiliki satu nama. Ia memberi tahu kita, akulah Yehua. Itulah namaku. Yesaya 42 ayat 8, cara mengucapkan namanya berbeda-beda bergantung pada bahasanya. Dalam bahasa Indonesia, nama itu diucapkan Yehua. Tetapi, ada juga yang mengucapkannya Yahweh, baca Masmur 83 ayat 18. Nama Allah telah dihapus di banyak Alkitab dan diganti dengan gelar Tuhan atau Allah. Tetapi, sewaktu Alkitab ditulis, nama Allah dicantumkan sebanyak kira-kira 7.000 kali. Sewaktu Yesus mengejar orang tentang Allah, dia memberi tahu kan nama Allah, baca Yohanes 17 ayat 26. Karena ada begitu banyak penderitaan, apakah itu berarti Yehua tidak menyayangi kita? Ada yang mengatakan bahwa penderitaan yang kita alami adalah cobaan dari Allah. Tetapi, ini tidak benar, baca Yaakobus 1 ayat 13. Allah memperlakukan manusia secara bermartabat dengan memberi mereka kebebasan memilih. Kita tentu menghargai kebebasan ini, bukan? Yosua 24 ayat 15 Tetapi, banyak orang memilih untuk berbuat jahat terhadap orang lain. Itulah sebabnya ada banyak sekali penderitaan. Hati Yehua pun pedih melihat situasi yang tidak adil seperti itu, baca kejadian 6 ayat 5-6. Yehua adalah Allah yang menyayangi kita. Ia ingin agar kita menikmati kehidupan. Tidak lama lagi, ia akan menyadakan penderitaan dan semua penyebabnya. Sebenarnya, ada alasan yang kuat mengapa ia membiarkan penderitaan tetap ada selama suatu waktu. Kita akan mengetahui apa alasannya, baca 2 Petrus 2 ayat 9, 3 ayat 7-13. Yehua mengundang kita untuk mendekat kepadanya dengan berbicara kepadanya dalam doa. Ia memperhatikan kita masing-masing. Masmur 65 ayat 2, 145 ayat 18, ia rela mengampuni kita. Ia menghargai upaya kita untuk menyenangkan dia, walaupun kadang-kadang kita gagal. Jadi, meskipun kita tidak sempurna, kita dapat menjalin hubungan yang akrab dengan Allah. Baca Masmur 103 pasal 12-14, Yakobus 4 ayat 8. Karena Yehua memberi kita kehidupan, kasih kita kepadanya harus lebih besar daripada kasih kita kepada orang lain. Markus 12 ayat 30, kasih itu Anda nyatakan dengan belajar lebih banyak tentang Allah dan melakukan apa yang ia minta. Sebagai hasilnya, Anda akan semakin akrab dengannya, baca 1 Timotius 2 ayat 4, 1 Yohanes 5 ayat 3. Terima kasih telah menonton!